selamat menikmati berkenaan dengan tahlil arwah yang mana sebagian sedikit orang mengatakan bahwasannya ustaz-ustaz dan ulama yang memang berbeda pendapat seperti itu bahwasannya tahlil arwah itu bid'ah dan bid'ah itu sesat dan itu tidak dicontoh oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. dan orang yang mengerjakannya masuk ke dalam neraka seperti itu ya tapi kalau kita lihat ya di dalam situ kita berdikir kepada Allah ya mengucapkan kalimat tahmid ya kalimat pujian-pujian kepada Allah s.w.t dan juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. dan ketika kita melakukan itu ya kita dibilang sesat dan dolah lah seperti itu ya Allahuakbar ya kita akan mendengarkan guys ya supaya kita lebih lebih tercerahkan lagi berkenaan dengan tahlil arwah ini ataupun bisa dikatakan kalau di Indonesia itu namanya tahlilan nah langsung saja guys kita play videonya let's go yang dibuat kerana kematian ini memang tak aduk dalam Islam kita aja pandah-pandah bila berlaku kematian mula sibuk lah sebelah hari sebelah kami nama nak tambah sikitnya iaitu ada orang tanya dah sementara takdeh nak jamu teka mati adik kakut kita nak mari jauh-jauh takde jamu juga kakut kita duduk pasir putih duduk mana-mana bila mari rumah kita pun dengar kabar kata orang mati ni mari bagaimana kita pun pergi dia takde jamu juga kakut padahal ini semua kita kena perhatian dua kakut berlainan satunya kita jamu kerana berlaku kematian bila bila satu orang rumah kita ni mati kita pun sibuk cakap semula lembut senaga apa hal ini takdeh takdeh ini orang panggil adak jahiliah kebudayaan jahiliah katakan sekali jama-jama orang jahili jama-jama orang jahili itu bila Islam itu memang begitu dia buat bila 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 mati mula adalah jamu kerana kawan mati kerana orang ni mati hak ni takdeh takso nak kata nak joktuk nenek lagi tu bukan jadi gali bukan jadi gali benda itu boleh kerana joktuk nenek lagi buat takdeh so yang keduanya kita jamu kerana orang jauh kerana orang jauh ini bukan masalah mati masalah tetamu ini sebab abduh mati orang jauh 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 jadi kita jamu dia lain kita jamu dia berdasar pada orang jauh yang jadi kewajib kita siap tak tidur siap makan siap sebagainya kita bila kita pergi rumah maka tu rumah itu wajib atas dia hormat pada kita sebagai orang tetamu jadi banyak jadi sebab itu bila berlaku kematian kalau kita nak jamu juga jamu itu orang orang jauh khusus kerana orang dia mati ada pun kita orang jauh 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 jadi tanggungjawab kita pergi pergi semayah dia 0 dia jamu jamu jauh jamu adik kakak kita mari jauh ada orang orang semayah mayak pergi rendah kita tahu dah malam baru ni kita tahu dah benih lagu itu hukum kita pergi rumah mati dia tak rasa dia atas kita nak dituluh dia nak dituluh semayah nak dituluh do' dan dikira kita syufa' syufa' maknanya orang-orang yang pergi ramah dengan tujuan nak dituluh semayah menalui do' itu aku aku seperti kapung seperti berapa seperti kawasan mariam ramah do' padamu minta minta mulaya saya baru mati dengan layanan yang baru basa dosa minta apung dosa kalau pandai dia kalau kubur dia sepit minta tuluh keluar kalau roh dia kalau pintu langit tutup buka pintu langit bila kita minta ramah ni berlain dengan kita minta sore sebab itulah bila bunyi kabar mati kata ada uzur berapa gila walau tak jepuk pun dan kalau ada menunjuk orang piti tak sore ambillah ajar kejangan terapak sekali walaupun kita ramah sambung waktu lagi wakala ahmad ibn hanbal amun wakira tak li setih wakala ahmad ibn hanbal huwa min fa'lil jahiliyya qira lahu alai sakat qor nabi sallallahu alai wasallam yusna uli alih ja'far inta aman faqadu lam yakun lam yakun hum lam yakun hum utah lam yakun hum hum utah adu innam attu qir alam baik ahmad ibn hanbal tua punya mazhak yang terkenal dengan mazhak hanbali hanbali namulia ahmad bin hanbal ahmad ibn hanbal kata huwa min fa'lil jahiliyya ia daripada perbuatan jahiliyya ia apa dia ia basah jam basah apa itulah basah jam membahkan dia maruh juga basah pesan mengaji bila punya orang mati juga mengaji hidup keliling mayat pun dia maruh juga karena memang tidak sabit rasulullah mati sahabat-sahabat mengaji keliling takde dan bila sahabat-sahabat mati nabi mengaji keliling keliling takde jadi kita buat lah ini mengadokan benar yang kita berasa molek benar ini kalau kita berasa molek tapi tua punya ugama sendiri tak tidak tidak kata molek itu baru makan di perasaan jadi amat berhabar kata pun ni pun perbuatan jahiliah juga mana sudah lah kata orang yang punya mazhak pun dia kata ni perbudaya jahiliah juga baik orang pesu'ah dia kirlahu orang su'ah dia dalam hadith ada sebut Nabi kata din Nabi kata semua kena buatlah bagi keluarga jahiliah makanan jahiliah dia mati di medap Nabi bila bunyi khabar kata dia kena bunuh jahiliah pun Nabi bila dia mati di medap maka Nabi duka cerita banyak cerita ni panjang tak salah tengok semula jadi Nabi kata tuan-tuan semua tolonglah buat makanan kepada keluarga jahiliah jadi Algu su'ah Ahmad menambah Ahmad menambah kata Tuk Ahmad kata tak boleh buat makanan untuk mati kerana perbuatan macam kebudaya jahiliah lalu ada murid dia su'ah tu yang Nabi kata tuan-tuan semua tolonglah masak sikit makanan untuk keluarga jahilah Ahmad kata tak kena itu terbalik Nabi suruh kita masuk nasib buat lagar pokirin ke rumah jahilah kita buat lomi rumah jahilah sendiri buat makanan jamun kita kata balik duduk itu itu kamu tak faham kamu tak kata Ahmad kamu tak faham tak kena faham isma'u li'al jahfarin ta'amin Nabi kata tuan-tuan semua tak kena kematian ni tululah wak makanan kepada keluarga jahfah pada bini jahfah pada anak jahfah pada cucu jahfah jahfah kena yang jamun jamun kita tak kena terbalik keduduk kata kata katanya kata kata tak kena bukan dia saja buat makanan kita buat makanan waktu dia kalau kita menawak orang putih 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 buah putih 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 betul rata-rata kebanyakan ya guys ya kalau di tempat saya juga disini juga itu kalau ada orang meninggal kita datang bawa uang kita kasih kepada ahli keluarganya yang mati kita bawa beras terus kita bawa gula bawa makanan seperti itu ya ini semua ini menjadi kewajibah bagi orang jatah larang anak buah dia daripada masuk orang jatah sebagai ketua rumah orang jatah sebagai raja bagi sebuah rumah menjadi wajib atas dia larang anak bini dia jangan dibuah makannya atas rumah ni sekiranya rumah ni yang berlaku kematian kalau dah muali wakari makan Allahumma sallallahu alaihi wa sallam oke guys sudah selesai ya Tuan Guruni Aziz Ni'amad berkenaan dengan tahlil arwah sebenarnya disini yang dibahas adalah ketika kita setelahnya ada kematian lalu keluarga si mati ini memasak seperti itu ya guys ya dan kebanyakan mungkin keliru seperti itu ya sedangkan kalau di Malaysia saya kurang tahu juga apakah demikian tapi kalau disini itu kebanyakan kita yang hadir kita yang datang menjenguk ataupun istilahnya melayat ya seperti itu itu kita membawa uang bawa istilahnya beras terus bawa gula makanan ya macam-macam kita bawa untuk dihadiahkan kepada keluarga yang meninggal untuk meringankan seperti itu dan juga untuk agar supaya terhibur juga seperti itu guys ya dan betul sekali yang disampaikan oleh Tuan Guruni Abdul Aziz Ni'amad ini mungkin ada kekeliruan di masyarakat yang selama ini ya berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dengan kepada keluarga Ja'far seperti itu jadi Rasulullah memerintahkan katanya Abdul Aziz kepada sahabat-sahabatnya untuk masak dan diberikan kepada ahli keluarga Ja'far seperti itu guys ya semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan kita juga bisa lebih memperbaiki lagi ya berkenaan dengan tahlil arwah ataupun melayat ya kalau di Indonesia itu kita melayat namanya guys ya tahlil arwah ya tahlil arwah saya tak faham juga nih oke guys itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan sebelumnya sebelum menutup video ini mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Tuan Guruni Abdul Aziz Ni'mat ya ala hadis niya wabikullinatin salih Al-Fatihah a'udzubillahimineh syaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maniki o'middin iya kan a'budu iya kan a'sta'inih dila surat al-mustaqim surat al-ladhin anam ta'alayhim wa'idil ma'udubi alayhim walad-dhalin amin oke guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya awan tv linknya di deskripsi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearrange Terima kasih.